Intro Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, Jika kalian suka dengan pembahasan ini, alangkah baiknya silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak gagal faham dalam menyikapi pembahasan kali ini. Selamat menonton! Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dihebohkan oleh sosok musafir Joko Kendil, yang sedang melaku rohani istilah Jawa, atau dengan cara berjalan kaki dalam menjalankan perintah gurunya. Joko Kendil mengaku sedang menuju ke Gunung Muria, untuk mengambil tongkat yang dia kubur sendiri di masa lalunya. Uniknya, dia berjalan dengan cepat sambil membawa tongkat, pakaian serba hitam tanpa alas kaki. Dengan langkah kaki yang cepat, Joko Kendil berjalan di atas jalan beraspal. Tidak peduli siang panas atau gelap malam dia tetap berjalan. Namun tidak hanya cara jalannya yang membuat orang terheran-heran. Bagi orang lain dia akan kelihatan berjalan cepat, namun bagi dirinya, sesungguhnya dia sedang menunggangi macan putih. Walaupun letih menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki, Joko Kendil tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Saat waktu sholat tiba, dia akan mampir ke masjid terdekat. Tidak hanya sholat, di masjid itulah dia biasa mandi dan mencuci bajunya. Setelah itu baru dia melanjutkan perjalanan lagi. Viral di media sosial, Joko Kendil menjadi pembicaraan banyak orang. Tidak jarang ditemukan berita jalanan jadi macet, karena masyarakat berbondong-bondong ingin mendampingi Joko Kendil saat berjalan. Begitupun saat singgah di warung atau rumah penduduk. Masyarakat pun berduyun-duyun menghampiri untuk sekedar berfoto atau bahkan minta air doa. Joko Kendil menjadi magnet bagi masyarakat yang kebetulan dilintasi perjalanannya. Kondisi ini makin menjadi jadi setelah muncul cerita seorang pemilik warung yang awalnya sepi, tiba-tiba menjadi ramai setelah dihampiri oleh Joko Kendil. Joko Kendil sendiri mengaku memiliki nama asli Kusnan, dan sebutan Joko Kendil di Sandang Kusnan sebagai pemberian dari gurunya yang bernama Kiai Hadi Guntur, Demak. Joko Kendil mengaku berasal dari Lorca di Langu. Dia mengatakan sudah pergi mengembara keliling dunia sejak usia 19 tahun. Pengembaraan itu ia lakukan atas permintaan gurunya, bernama Kiai Hadi Guntur, Demak. Dia berencana mengakhiri pengembaraannya pada tahun 2025. Ayahnya bernama Selamat sudah lama mencari Kusnan karena bertahun-tahun tidak pulang. Dia baru mengetahui keberadaannya setelah viral di media sosial. Lalu apa penyebab masyarakat, terutama di Jawa, begitu antusias dengan kehadiran Joko Kendil? Apakah murni faktor media masa saja atau karena hal lainnya? Mari simak lebih lanjut yang akan kami jelaskan ini. Memang media masa dapat menjadi faktor penyebab hebohnya kehadiran Joko Kendil. Joko Kendil sendiri tidak mengerti kenapa dirinya viral, dia pun bukan bagian dari konten kreator bahkan tidak memiliki HP. Dia viral di Jagadmaya walau dia sendiri tidak mempunyai tujuan untuk diviralkan. Apalagi perjalanan musafir Joko Kendil tidak dilakukan kemarin sore tapi sudah berlangsung selama 21 tahun. Lalu apa penyebab masyarakat, terutama di Jawa, begitu antusias dengan kehadiran Joko Kendil? Penyebab utamanya tidak lain karena nama Joko Kendil itu sendiri. Tidak lain karena kisah Jaka Kendil di masa lampau, mirip dengan Joko Kendil yang saat ini viral. Nama Joko Kendil sudah lama berada dalam mentifak masyarakat Jawa. Arti mentifak adalah konsep abstrak atau hal-hal di kepala, yaitu ide bersama, nilai-nilai, atau keyakinan suatu budaya. Ini dapat mencakup agama, bahasa, dan gagasan. Nama Joko Kendil sudah lama berada dalam mentifak masyarakat Jawa. Legenda ini bercerita tentang seorang anak yang berperawakan kecil mirip periuk nasi, atau kendil sebutan orang di masa lampau. Namun setelah beranjak dewasa, dia berhasil mempersunting putri raja yang bernama Dewi Melati. Dewi Melati mempunyai dua orang kakak bernama Dewi Kantil dan Dewi Mawar, yang selalu mengejeknya karena mempunyai suami berperawakan seperti Jaka Kendil. Saking tidak kuat diejek oleh saudaranya, Dewi Melati marah dan menghancurkan semua kendil atau periuk nasi yang ada di rumahnya. Namun bersamaan dengan itu, Jaka Kendil ternyata sudah berubah wujud menjadi seorang kesatria tampan. Kesatria ini telah memenangkan lomba ketangkasan yang diselenggarakan di kerajaan. Pada cerita ini Jaka Kendil mengatakan bahwa perubahan atas dirinya akan terjadi kalau berhasil menemukan perempuan yang dengan tulus mencintainya, yaitu Dewi Melati. Dewi Melati pun sangat senang. Seperti cerita rakyat kebanyakan, keduanya pun hidup bersama dengan bahagia. Legenda ini tertanam dengan baik dalam memori kolektif masyarakat Jawa. Gagesan cerita dan nama tokohnya sudah hadir sebagai mentifak di semua kalangan masyarakat. Sehingga ketika sosok kusnan, Sang Joko Kendil muncul, nama ini terasa familiar. Perawakan kusnan atau yang kita kenal Joko Kendil, dengan segala keunikan hidupnya sebagai musafir ditafsirkan sebagai reinkarnasi dari sosok Jaka Kendil yang hidup dalam cerita legenda di masa lampau. Sekalipun alur cerita sangat berbeda dan tidak berhubungan, namun kusnan juga cukup nyata. Semuanya merupakan wujud cinta tulus kusnan pada sesama manusia dan Tuhan yang menciptakannya. Seperti halnya pesan cinta tulus dalam legenda Jaka Kendil dan Dewi Melati. Begitulah pembahasan kali ini yang dapat admin bahas, lantas apa pendapat kalian tentang seorang musafir yang kita kenal dengan sebutan Joko Kendil ini.